Intro Salam Supa nakama semua Terima kasih untuk nakama yang setia menanti Yang tidak bosan menyaksikan video-video Di channel ini Nah kali ini aku akan membahas tentang Salah satu senjata kuno yang masih Misteri hingga sekarang ini yaitu Uranus Yang pertama kali namanya disebutkan oleh Niko Robin di chapter 650 Ketika dia berbicara tentang Tiga senjata kuno yang menyandang Nama Dewa bersama Raja Neptune Oke tanpa banyak Basa-basi langsung saja ke teorinya Ya nakama Wujud dan kekuatan senjata kuno Adalah salah satu dari tiga Misteri terbesar di dunia One Piece Selain misteri apa yang terjadi pada Abad kekosongan dan apa itu Kehendak D Uniknya ketika kita berbicara tentang Abad kekosongan Oda Sensei memberikan Petunjuk yang sangat penting untuk menghubungkan Pihak-pihak yang terlibat di abad tersebut Petunjuk yang kutangkap ingin Disampaikan Oda adalah perhatikan bulan Ya hampir semua yang berhubungan dengan abad Kekosongan ada kaitannya dengan bulan Shandora berasal dari kata Sangsekerta Chandra artinya bulan Kojuki, Shimotsuki, Ujuki, Amatsuki, dan Fugetsu Lima keluarga dari negeri Wano Semuanya mengandung huruf kanji bulan Ming berhubungan dengan bulan purnama Lunarian, penduduk red line yang punah Juga berarti lunaria Yang artinya moonlight atau seperti bulan Petunjuk perhatikan bulan ini Menurutku bisa menjawab banyak sekali misteri Di dunia One Piece Termasuk D sendiri Yang kalau diperhatikan mirip Simbol setengah lingkaran Yang kalau kita asosiasikan dengan Fast sebulan Artinya adalah bulan seperempat Tapi kita tidak akan bahas hal itu disini Nah kembali ke senjata kuno Kita tahu ketiga senjata kuno Berasal dari Dewa Dewi Mitologi Yunani Romawi atau Griko Roman Pluto, Poseidon, dan Uranus Tetapi selain itu Nama tiga senjata kuno ini Juga dijadikan nama planet Di tata surya kita Pluton untuk Pluto Poseidon untuk Neptunus Dan Uranus untuk planet Dengan nama yang sama Tiga planet Jika kita kembali ke petunjuk yang tadi Yaitu perhatikan bulan Kalian tentunya tahu bahwa Tiga planet ini juga memiliki Bulannya masing-masing Oh iya istilah bulan sendiri Telah mengalami pergeseran makna Ya nakama Karena istilah untuk menda langit Yang mengitari planet Sebenarnya adalah satelit alami Tetapi sekarang istilah bulan Lebih sering digunakan Nah langsung saja Kita ke salah satu planet Yang memiliki keterkaitan Dengan senjata kuno Yaitu Pluto Nah Pluto memiliki bulan besar Bernama Charon Charon berasal dari legenda Yunani Yang merupakan seorang tukang perahu Di dunia bawah yang membawa Jiwa-jiwa yang mati Menyusuri sungai Styx Terinspirasi dari itu Pada tahun 1778 Charon juga dijadikan Nama sebuah kapal perang HMS Charon Nah menarik sekali Karena jika kita ingat Pluton di dunia One Piece Adalah sebuah kapal perang Hmm ini cocok logi yang menarik Mari kita lanjut ke planet kedua Neptunus yang berkaitan Dengan senjata kuno Poseidon Planet ini punya satu bulan besar Namanya adalah Triton Di mitologi Yunani Triton adalah Anak dari Dewa Laut Poseidon Dan dia seorang Mermain Atau Duyung Yang tinggal bersama ayah Dan ibunya di istana emas Di dasar laut Menurut legenda Dia sering terlihat Mengendarai monster Monster lautan Nah tentunya Kita tidak lupa Poseidon di dunia One Piece Adalah Shirahoshi Dia adalah mermaid Yang bisa mengomendai Sea Kings Lagi-lagi sebuah Cocok logi yang menarik Dari dua cocok logi di atas Aku berkesimpulan bahwa Untuk nama senjata kuno Diambil dari planet Yang terinspirasi dari Dewa Dewi Grieco Roman Sementara untuk wujud dan kekuatan Senjata kuno tersebut Kita harus perhatikan Bulannya Nah kita sampai ke Uranus Bedanya planet Uranus Tidak sesederhana Pluto dan Neptunus Yang hanya memiliki Satu bulan berukuran besar Uranus memiliki Empat bulan besar Yaitu Titania Oberon Ambriel Dan Ariel Sebenarnya ada satu lagi Yaitu Miranda Tetapi dia jauh lebih kecil Dari empat bulan lainnya Titania dan Oberon Namanya diambil dari Salah satu karya Shakespeare A Midsummer Night's Dream Dimana Titania adalah Ratu Peri Dan Oberon adalah Raja Peri Dalam cerita ini Mereka terlihat Bisa memiliki kemampuan Mempengaruhi cuaca Apakah Uranus Terinspirasi dari sini? Lanjut ke bulan yang lain Ambriel Diambil dari nama tokoh Di karya Alexander Pope The Wrap of the Lock Makhluk berjenis gnome Semacam goblin Yang sering disebut Berkaitan dengan Elemen tanah Cukup random Terakhir adalah Ariel Selain juga muncul di The Wrap of the Lock Namanya juga diambil Dari karakter Salah satu karya Shakespeare Yaitu The Tempest Ariel adalah Sky Spirit Atau roh langit Yang memiliki kemampuan Membuat ilusi Bisa menghilang Berubah bentuk Atau shape shifting Dan Mengendalikan Cuaca Oh iya Sebelum pembahasan Lebih lanjut Istilah Sprite Spirit Atau fairy Sering diletakkan Di kalimat yang sama Jadi mereka ini Bisa saja merupakan Makhluk yang sama Untuk di One Piece Sendiri kata Sprite Pertama kali muncul Untuk menjelaskan Club Otterman Terjemahan di situs Resmi Manga Plus Menyebutnya sebagai Sprite Tetapi di terjemahan Yang lain Ada yang menerjemahkan Kalimat ini Dengan kata Fairy Karena nya Club Otterman Juga sering disebut Perikapal Makanya sekali lagi Sprite Spirit Fairy Sering digunakan Bergantian Dengan kata lain Club Otterman Adalah makhluk Spirit Pertama yang muncul Di dunia One Piece Dan aku merasa Spirit ini bukan Makhluk supernatural Mereka adalah Makhluk nyata adanya Dengan wujud asli Abstrak Tetapi kadang bisa Mewujud sesuka hatinya Tambahan lain Untuk ragam Makhluk Di dunia One Piece Oke Inilah teoriku Tentang wujud Asli Uranus Di dunia One Piece Uranus Terinspirasi Dari Ariel Dia adalah Sky Spirit Memiliki kemampuan Ilusi Dia bisa berubah Bentuk Hingga yang paling utama Adalah Dia bisa mengendalikan Cuaca Kemampuan mengendalikan Cuaca Tentunya adalah Kemampuan yang Sangat mengerikan Dalam sejarah Umat manusia Banyak sekali Peradaban yang Musnah Karena cuaca Contohnya yang terbaru Adalah Badai Dorian Yang menghancurkan Bahama Di tahun 2019 Silam Atau Badai Irma Yang meluluh Lantakan Pulau Barbuda Di tahun 2017 Kita masih berbicara Tentang badai ya Belum lagi topan Badai salju Hujan es Badai es Tornado Dan banyak lagi Bencana alam Yang bisa diakibatkan Oleh cuaca Ya sangat cocoklah Untuk salah satu Senjata kuno Bahkan Dengan semua teknologi Dan penemuan Yang membuat Kehidupan modern Menjadi jauh lebih mudah Dibandingkan sebelumnya Hanya perlu Satu bencana alam besar Untuk menghapus Semuanya itu Dan mengingatkan kita semua Bahwa disini di bumi Kita masih berada Dalam belas Kasih alam Wujud asli Uranus Menurutku Abstrak Tetapi dia bisa Berubah Bentuk Sesuka hatinya Benar Yang muncul di Chapter 906 Di hadapan Imu ini adalah Uranus Ketika dia Meniru Bentuk Topi jerami Melihat poster Yang dibawa Imu Ke hadapannya Pada suatu Waktu Dengan suatu Cara Imu sama Bisa menangkap Dan mengurung Uranus Seperti Ariel Di cerita The Tempest Yang dikurung Penyihir Sikorax Di sebuah pohon Uranus Beberapa kali Dimanfaatkan Imu Untuk melakukan Great Cleansing Mungkin juga Digunakan ketika 38 tahun silam Menghancurkan Pulau God Valley Makanya Sekarang pulau itu Lenyap Tanpa sisa Hilang dari peta Dan Uranus Pula yang Disebut-sebut Doplamingo Sebagai harta tersembunyi Mary Joas Harta yang dikatakannya Bisa didepatkannya Jika dia menguasai Ope-Ope Nomi Ingat Saat Doplamingo Membahas Ope-Ope Nomi Yang berkaitan dengan Harta Mary Joas Dia menyebutkan Satu kemampuan Ope-Ope Nomi Secara khusus Selain Immortality Operation Yang memang sangat Wah Kemampuan itu adalah Personality Switching Surgery Kenapa Doplamin Menyebutkan Kemampuan itu Secara khusus Kemampuan Personality Switching Surgery Membuktikan bahwa Lau juga bisa Menggunakan Shambles Untuk memindahkan Sesuatu yang Non-physik Seperti jiwa Atau kepribadian Inilah menurutku Rencana awal Doplamingo Dia ingin Menggunakan Kemampuan Personality Switching Surgery Ope-Ope Nomi Untuk bertukar Kepribadian Dengan Uranus Dan mendapatkan Tubuh Abstraknya Bayangkan Kepribadian Doplamingo Berada dalam Salah satu Senjata kuno Yang bisa Mendatangkan Badai Sesuka hati Tocok dengan Impiannya Yang ingin Menghancurkan Segalanya Bukan Begitulah Menurutku Tiga senjata kuno Yang memiliki Tiga wujud Berbeda Pluton adalah Kapal perang Poseidon adalah Putri para duyung Sedangkan Uranus Adalah Sky Spirit Tentu saja Ini masih Sekedar teori Dan tidak serta-merta Memantah teori lainnya Seperti Uranus Yang dikatakan Penyebab Gentification Atau Uranus itu Junessa Dan Momo Atau Uranus itu Adalah Monkey the Dragon Dan Seperti yang Kusampaikan Di video sebelumnya Ada kemungkinan besar Pluton akan Didapatkan oleh Puruhige Sementara Uranus Sudah dikuasai Pemerintahan dunia Maka Poseidon Akan bersama Armada Superkolosal Topi Jerami Sedikit Tripia Cerona Si tukang perahu Yang berhubungan Dan Pluton Seperti yang Kusebutkan Sebelumnya Biasanya digambarkan Sebagai bapak-bapak Jelek Berjanggut Dengan hidung Bengkok Apa ini Petunjuk Kalau bapak-bapak Ini yang akan Memegang Pendalik Pluton Salam Super